Pemirsa menolak hasil pemilihan kepala desa, puluhan warga dari dua desa di Kabupaten Dairi berunjuk rasa, bahkan menggelar aksi menginap di halaman gedung kantor Bupati Dairi. Dalam orasinya, warga meminta dilakukan penghitungan suara ulang pilkades di desa mereka, karena dinilai telah terjadi kecurangan. Warga dari dua desa, yaitu Desa Laihole Kecamatan Parbuluan dan Desa Palipi Kecamatan Selima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali berunjuk rasa menolak hasil penghitungan suara pilkades di desa mereka. Tak hanya berorasi dan membawa berbagai spanduk perisi tuntutan mereka, warga juga menggelar aksi menginap di halaman kantor Bupati untuk memperoleh jawaban kepastian dari Bupati atas tuntutan mereka, yakni penghitungan ulang suara hasil pemilihan kepala desa di desa mereka, karena dinilai penuh dengan kecurangan. Menurut koordinator aksi, Robinson Simbolon, aksi yang mereka lakukan sudah kedua kalinya terjadi. Karena mereka menilai, pemerintah selaku penyelenggara pemilihan kepala desa tak paham aturan, hingga melanggar berbagai aturan di luar daripada ketentuan yang berlaku. Hingga berbagai kecurangan pun terjadi untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Kami hanya meminta penghitungan ulang suara. Akan tetapi oleh pihak pemerintah Kabupaten Dairi, silahkan ke pengadilan. Nah, dari seluruh aturan yang ada tentang penyelenggaraan pilkades, satu ayat pun tidak ada yang menyatakan sengketa pilkades itu disampaikan ke pengadilan. Akan tetapi, dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Dairi sudah mengangkangi aturan yang dibuatnya sendiri. Apa itu? Perda nomor 2 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa terhusus di ayat 46. Di sana disampaikan, sengketa pilkades wajib diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 hari. Di Kabupaten Dairi, ada sebanyak 106 desa yang mengikuti pilkades serentak pada 25 November lalu. Hasil pilkades ditemui berbagai persoalan, mulai dari kericuhan dan penolakan terhadap hasil pilkades. Dari Kabupaten Dairi, Irwan Syahsi Tepu, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!